Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kepada mahasiswa jangan Pak Rektor, Pak Mbak Direktur, Pak Dekat, Pak Direktur, Pak Wawang Tota, Pak Mbak Fores, dan seluruh teman-teman, adanya mahasiswa saya sengaja membawa begitu mahasiswa komunitas bisa kalau kita tidak berhubung di sisika kita bagaimana kita mau keluar pertanyaan saya tadi yang sisika dia ini saja kapan dia yang diri yang baru diri oleh mata dan pikiran kita berapa sakitah tadi yang diri berapa sakitah yang dipukul tadi itulah keperluian kalau kita sudah perlu pasti kita kuat maka kita sudah lihat globalisasi globalisasi itu tidak semuanya positif jadi coba kalau tari tari pelanjang masuk ke Indonesia kan globalisasi itu tidak ada kemana-mana tapi orang Indonesia tidak akan terima jadi globalisasi itu agaknya juga tidak terima ya saya tadi datang terima kasih Pak Rektor sudah di bawah terima kasih 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 nah disitu loh maksudnya globalisasi cepat sekali kearifat lokal sekarang banyak pejabat mari juga gunakan kearifat lokal pertanyaannya apa kalau sekarang banyak pejabat bicara gunakan kearifuan lokal coba sembah silahkan kearifuan lokal ada apa nih sebenarnya kalau menurut saya inilah dosa-dolongsi konflik mungkin kita juga ada perangkatan sosial ada kearifuan lokal dulu di zaman di zaman saya masih kecil kecil di zaman ibu saya gak ada kemarin kaya kemarin kata polisi gak ada kemarin kaya kemarin kata polisi ada peranata yang tua yang disekali yang berkarismati kalau di lampu ini kita ketahui dengan kepala adat yaitu sebagai maja penyumpang maja tapi semenjak waktu baru banyak diindalkan peranata-peranata sosial ini karena ada kekosek 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 padahal peranata kami kejadiannya di tempat itu dulu kalau menurut ayah dipanggil saja disebatin penerima maja termasuk rumah adat dia dihukum dengan membersihkan rumah adat sampai manis dia tidak maling lagi karena malu dengan sanksi sosial sekarang menurut maju harga ayam harga ayam 50 ribu harga ayam 60 ribu 1 ekor ditahan mengantar polis 60 hari nanti dia keluar dari MP hitung 6 bulan hanya maling ayam 50 ribu berapa biaya menggara perbuatan tahan seorang percuri ayam seekor percuri ayam 9 juta putian sekarang berapa 1000 orang percuri ayam yang ada di tanah ayam kalau 2.000 3.000 orang sudah selama menjaga percuri ayam satu hari pada kealiman kita buatan selama dalam penjara itu sedia seputar dunia berarti negara buatan uang berapa satu hari hanya menulis ayam 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 50 ribu belum nanti dia ditahan masuk di penjara belajar sama gemong gemong pencuri perangkuk askakak belajar dia di sana dia berpunuh maka dia kembali akan jadi perangkuk bukan pencuri ayam nah kenapa perang saya tidak nah sekarang dalam berbicara kembali kepada kearifan hokal gunakan kearifan hokal sekarang saya bilang juga itu namanya kaposek kaposek pencuri ayam berbicara sampai ke kepala pada sampai ke kepala Indonesia tokoh agama tokoh masyarakat air ada di sini kena saksi sosial nah saksi sosial perangkainya sejak 37 tahun tidak diperanahkan di seluruh Indonesia Pak Kaposek itu di 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 transporti belum tentu di orang situ belum tentu di hati di penyokan masyarakat sesempat mungkin dia mendatang mungkin orang dari kampung lain ada Pada akhirnya dilahirkan dengan masyarakat agas Gak ada di Indonesia ini masyarakat tidak masyarakat agas Tidak ada satu orang kudu Semua orang Indonesia ini masyarakat agas Kalau kapolsek Ada unikasnya di kapolsek itu Di pabrik apa? Yang unikasnya di sebuah kapolsek Di kampung ini Maka kapolsek di golok ini Kenapa? Tapi coba Kalau perangatan sosial tadi Seperti pengimbang maja Sebuah tempat yang ada di lantai Di lantai kerja kami Itu berlahirkan bersama Orang unikasnya Pagi terdengar Aduh putih pulang Aduh Aduh pulang Pasti pulang ada apa? Karena itu tokoh anak di tempat itu Yang dia formati Tidak pernah diperanakan Itu bukan perangatan Udah gak ada lagi kerjaan di Indonesia Secara politik Tahun 48 sudah dihapus Oleh kepres presiden Kecuali Yogyakarta Kecuali Yogyakarta Tapi perangatan itu ada Kecuali Yogyakarta Dulu Orang jika Itu tidak tunduh Tindak tunduh Ini adik kami Sudah ada yang mau Sudah ada yang memilika Adik kamu Bagaimana pendapat kamu Begitu Dengan kata kelama Bagaimanalah seserah sama kamu Karena adikmu ini segera ini mau diambil oleh kamu Oke itu izinnya dulu Ada perangatan Jadi gak bisa dia kawin aja dulu Kalau dia kawin aja jadi kekuatan dari kajar Nah perangatan itu sudah mau bebanu Iya Nah kepala-kepala yang tajuk bukan seperti negara kerajaan Ini yang sebenarnya salah Ada kerajaan skala berat Kerajaan kekuatan satu belum Itu hanya di dalam dunia abad Kita keluar saja Indonesia tidak ada lagi kerajaan Kecuali di Jogjakarta Kita hanya mempertahankan budaya Nah kata budaya budaya itu tadi Sudah tidak lagi dijalankan Sudah memperoleh baru Diserahkan sama Kak Proses Serahkan sama Pak Cama Sama dan lain-lain Gak mengangkat Tidak mengangkat masalah politik disini Masalah hati yang disini Kak Proses 1 tahun Ganti pindah Dan lalu menurutkan ganti pindah Pak Cama Tadi itu satu juga Bukan orang sekulah Tidak mengenal dengan Tidak mengenal ada kesejaan Tadi saya katakan Digaman kakek saya Maling ayam itu Suruh nunggu di rumah adat Atau nunggu di sini namanya Kusiban Ya Kusiban Rumah sesat Suruh nunggu di sini Disaksikan orang nunggu Eh Anak si A Maling ayam Liwat kejuangan Anak si A Maling ayam Anak si A Maling ayam Sudah kesempatan Sampai mati Dia tidak pernah melakukan Nanti mali ayam Anak si A Tapi coba orang Dabur NB Jangan-jangan tambah naik kelas Tambah naik kelas ya Jawa 05 Negara diurusnya Habis Tapi sekarang banyak pejabat Mengatakan kembali Ketaripan Ada apa Karena dimana-mana Konflik Untuk rasa dimana-mana Tidak bisa diselesaikan Sekarang Mengunjungi kepala adat Kepala adat Konflik Sudah terlalu lama Ditinggalkan Percaya Sama Bapak Wali Kota Percaya Sama Bapak Ipati Percaya Sama Kapolres Percaya Sama Janji Banyak Sesuatu Ada kepala adat Yang mampu Sudah Nanti Ulas Jangan membuat Belajar sini Jangan membuat Usah-usahkan Pula Karena ini Kepok berkarisma Tokoh adatnya Dia Yang dihormati Di tempat Semua Ailatnya Beser Dengan Sopat Satu Mereka Beser Bukan Bapak adat Selesai Boleh diselesaikan Dengan Sawaran Di rumah Anda Selesaikan Di rumah Anda Selesaikan Di rumah Sebu Lampan Penuh Lampu Lampu Atau Nuah Penuh Lampan Penuh Silahkan Disesaikan Di sini Kenapa Hubungannya Masih ada Hubungan Kedaya Terhadap Pembinaan itu Masih ada Masih ada Ditinggal Kembali Terhadap Menggunakan Kehari Pandoroka Menggunakan Kehari Pandoroka Dan Susah Saya Bukti Di dalam Kedinasan Saya Menggunakan Kehari Pandoroka Nah Masalah Ini Tadi Adik-adik Yesus Suatu Adik Jangan Mekan Buka Dengan Buat Nabi Kakak Terakhir Saja Yang Pertai Pertai Itu Yang Ibut Satu Rumah Ibut Beda Partai Bisa Ibut Sebenarnya Punctunya Ada Satu Yaitu Kebaikan Untuk Kebaikan Kalau Semuanya Menasakan Kebaikan Tidak 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 Sebut Tidak 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 Awalnya Kedibutan Sebenarnya Pendidikan Di rumah Orang Tidak Tarkoba Pendidikannya Di rumah Lemah Orang Jadi Pereman Pendidikannya Lemah Orang Jadi Perampok Pendidikannya Lemah Semuanya Mengawalnya 比 Coba Demay berkos Keluar Tidak Berapa Kemah di Indonesia Jangan Mengenagaukan 50 Juta Di Indonesia Pasti Tidak Berkos Tidak Tidak Ada ustaz, enak narkoba. Ada polisi, enak narkoba. Ada kapolres, enak narkoba. Ada bupati, enak narkoba. Ada dati, enak narkoba. Ada kepala BNN, enak narkoba. Ini salah satu ancaman mahasiswa. Mungkin ada yang tidak harus juga berpilih. Apakah ada orang yang mereka rasa Indonesia dihancur? Atau tidak ini senjata asli menggunakan narkoba menghancurkan kita? Sama bagaimana bunuh Jerman menjatuhkan jina. Dikasih, morbid. 30 tahun kemudian Jerman tak selesai. Kenapa? Karena tantaranya, rakyatnya sudah dilepaskan semua. Masuk Jerman dengan mudahnya. Kira-kira Anda sudah merekayakan pemikiran sebagai anak-anak pemimpin nanti ke depan. Anda adalah yang berusaha menghancurkan Indonesia dengan narkoba. Buktikan sekarang 6 juta orang, 6 juta orang dinesya juga terlibat narkoba. Harga narkoba Rp21.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000ansi. 1,2 triliun, ingat Pak Wali Ola, BAD APBD Provinsi Lampung 1 tahun yang digunakan 10 juta orang Lampung itu hanya 3,5 triliun 1 tahun, BAD APBD Provinsi Lampung yang digunakan 10 juta orang Lampung selama 1 tahun, hanya 3,5 triliun. Narkobat ini di Indonesia 1 hari 1,2 triliun, artinya APBD orang Lampung itu cukup membeli narkobat 3 hari, Cukup 3 hari biaya orang Lampung 1 tahun, 10 juta. Sekarang kalau 1 tahun, berapa beli narkobat? Rp400 miliar, Rp400 miliar, Rp400 miliar yang tidak bisa, bisa 30% dari Indonesia menggunakan Rp400 triliun. Sekarang Rp100 miliar, kita bagi 33 provinsi. Berarti Lampung dapatlah Rp10 triliun. Coba kalau Rp10 triliun lagi ditambah dengan ruang APBD, Rp30 triliun. Berarti Lampung ini punya APBD, Rp13,5 triliun. Sudah membangun mana-mana, sudah banyak pembangunan di dalam ini. Dari Rp400 triliun sudah siap uang itu. Seperti yang daripada APBD nasional, hampir sepertiga APBD nasional. Uang itu diberikan. Satu hari, yang meninggal 50 orang. Yang meninggal dari narkoba. Tapi 100 orang, tidak kembali narkoba. Kapan mau berakhir narkoba ya? Ini adik-adik kali saya banyak sekali menyaksikan pertama di Lampung ketika kampus. Pertama kali sakdas narkoba di lantik di sini. Ini berarti saya baru hari ini datang di kampus dan kampus itu melantik sakdas narkoba. Kenapa saya bikin sakdas narkoba? Yaitu ancaman pelangsang di tanah Lampung. Lampung masuk 10 besar Indonesia. Dan Lampung urutan 6 Indonesia. Ayo. Bagaimana providivitas seperti ini? Lampung 10 besar narkoba. Dan urutan 6 narkoba. Dengan sakdas dikirikannya, kita akan evaluasi 31 Desa Ibarat nanti. Target kita yang paling kekecil adalah keluar dari 10 besar narkoba. Keluar dari 10 besar narkoba. Tapi kalau bisa, Lampung uangnya di bawah nanti. Kita keluar dari narkobanya. Terima kasih. 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 Masih keluar satu turut Kampung desa Tegas Pabrik pegang Masuk lagi narkoba sepuluh besar Di urutan penah Apa ide saya sebagai putra daerah? Ini kampung alamah Saya bikin sampai desa Tegas Hagi narkoba Saya mau evaluasi Saya bikin sampai desa Tegas Jangan sampai Masih masuk seluruh besar lagi Coba sudah tikis Keluar dari seluruh besar Tahun 4 Turun lagi Tahun depan turun lagi Sampai akhirnya Tidak ada di bumi lampu ini Narkoba Itu saya buat Satgas asli narkoba Sebagai kapolda Sebagai putra daerah Saya mau Kampung saya digilang pabrik legal Kampung saya digilang lagi Mungkin lagi digilang pabrik narkoba Jalan-jalan ke depan Saya mau juga Sudah tentu di kampung alamah Jadi kapolda Telur Nah jangan Tapi semua itu Tanpa menunjukkan Hagi-hagi agak bisa Karena narkoba juga Ada masuk di H&B Jadi pesat kaya sudah masuk Di kampus-kampus sudah masuk Maka jangan coba-coba narkoba dan juga kita jatuh kecil sama orang yang sudah pernah narkoba suatu saat narkoba itu akan memintai kita juga akan mencoba kita juga apabila ada teman kita narkoba kita nasih hati dengan kasih sayang nasih hati dengan baik-baik jangan biar dibuat dienyahkan dipucingkan ingat narkoba itu bisa menimpa kita juga pada saat kita menimpa kita baru kita kehilangan semuanya nah itu tadi salah satu yang dicara-anjaman kebangsaan narkoba maka adakah Indonesia diadik jangan-jangan Indonesia akan dihancurkan oleh narkoba pengadilan pidato Pajobo Indonesia darurat narkoba Presiden sudah menyatakan itu kata Pak Kolda bawahkan Presiden bawahkan Pak Kolda apa tidak akan disayang dengan kata lakoba Presiden Indonesia darurat narkoba bagaimana tidak terhadiran dengan kata lakoba 40 orang 50 orang di Indonesia mati bersama dan 100 orang 27 pemakai yang menikah 50 menikah sudah 100 ada apa, karena asli ada keuntungan buah karkoba itu luar biasa dia satu hari bisa betul satu juta, coba jadi PNS, jadi Polri, gak ada satu juta satu hari tapi ini bisa satu harga di buka, bisa lebih coba baca orang, orang mau cari satu, satu kilo, bawa ke Jakarta dari Lapun ini satu kilo, upahnya 25 juta, siapa yang akan mau 25 juta, tanya bahwa kemurahan selamat mudah-mudahan dari pesawat polisi di Bapak Hudi, siapa yang itu buat ini, satu juta jadi 25 juta, siapa yang asetnya, sekali antar 25 juta, kalau nantarnya 10 kilo tadi 500 juta, kenapa yang gak mau, orang berlaku juga, kalau saya dapat 500 juta tapi sama aja, tiga tahun untuk saya, empat tahun untuk saya, sudah ditamin, sudah ditamin, sudah ditamin kalau kita berlaku, kalau dilakukan 2-3 kali, 40 kali, menghargai aset namanya tadi, sama-sama, salah satu alikaman kebangsaan semua yang dilihat, makanya, yang paling gampang Pak Hector kalau adik kita ini kan, adik-adik juga, ada adiknya, ada kakaknya ada adik-adik mahasiswa, ada kakak, ada adik, lihat aja, paling jatuh kalau dia susah bohong mudananya, itu pasti ada tanda-tanda yang biasanya jangan keluar rumah, dia keluar rumah pasti ada tanda-tanda yang tadinya gak pernah keluar malam kalau keluar malam, izin lagi satu kali, ini bisa 5-6 kali keluar malam cek itu ada apa anak kita ini, ada apa bapak kita ini, ada apa anak kita ini, kok berubah kalau, tadinya penurun, sekarang enggak, banyak bohongnya yang paling gampang bagi, adalah melihat fisiknya Black Black, yang paling gampang, melihat dia kena narkoba atau tidak narkoba itu kan manusia Sarah, yang diancam itu Sarah sementara kita berpikir seperti Sarah ini yang paling dapet dia, kalau bapak-bapak, ibu-ibu adik-adik dan kakak-kakaknya tanya seseorang, terus orang itu blank, blank wah ini bisa, bisa dipilih lagi ada kakak-kakak kita, kita ngomong ini sama dia gimana, oh apa tadi, tanya apa tadi, walaupun sudah ngomong nah, satu-satunya kita ngomong aja, gimana, yang apa tadi, nah ini tanda-tanda bohong ini yang paling gampang, yang bohong ini, tanda-tanda dari fisiknya selain mata, blank karena kenyataan sangat menerusnya, nah segeralah cek di saudara ini, cek betul saudara ini mudah-mudahan lahir rumah, pengurus sekolah ini bukan hanya waktunya beratas saja setelah itu pulang lahir rumah main-main nah ini saya bicara kebangsaan, ancaman dari narkoba maka saya ingin sakkas narkoba kepalanya di tingkat provinsi gubernur di tingkat kota maria, wali bapa di tingkat kaupaten, pak bupati di tingkat kecamatan, pak samar di tingkat desa, pak kepala desa, dan pak kepala pembangunan saya minta 50 orang sakkas paling mudah saya membuat sakkas itu ada 176.000 orang sudah masuk dalam sakkas berarti ada 176.000 orang narkoba ini tidak kena narkoba ini masih lah saya buat sakkas kemudian dia kan di lampu ini ada-ada 500 kepala kuasa di dalam satu desa kalau 50 orang menjadi sakkas berarti 10 kepala kuasa di desa itu ada satu anawas sakkas itu boleh nyangka asal bertanggung-tanggung karena di dalamnya ada polisi ada ustaz, ada tentara ada PRS yang kewajar kuasa di desa tanggung saja kemudian boleh menurunkan kemarahan dan keluarga yang dicuci juga ini datang di rumah-rumahnya nah inilah penanyaan yang kita buat sakkas sakkas hanya di lampu ini 10 besar narkoba nasional dan dipercanggung ke enam kita ini masalah satu ini ancaman kemarahan itu dan sudah mulai cantik-cantik kemudian kemudian ada rencana saya yang menekor kalau menekor adekan habis kemarahan saya ingin membuat sakkas rangka komunis dan teroris dan ini juga akan saya bikin setiap desa namanya kedepannya sakkas RKP sakkas radikal komunis dan teroris kedepannya mudah-mudahan Pak Rektor dan jajalannya bisa mendukung saya yang merencanakan membuat ini kalau komunisnya sudah jelas undang-undang yang mengatakan itu partai terlarang di Indonesia itu sudah tidak boleh ada di Indonesia itu paham itu tidak ada di Indonesia karena undang-undang itu lebih cabut sebenarnya nah siapa yang melanggar undang-undang itu kan hukum paham itu kedepan saya akan buat itu kemudian salah satu ancaman kebangsa Pak Rektor bulan bulan ramadhan ini mulai dari satu ramadhan saya buat acara di Tunggu Adipura dibantu oleh Pak Wali Kota yaitu Lampu Mengayang setiap hari 300 orang kemudian satu bulan kalau puasanya 30 hari bisa 9.000 orang yang mengaji saya tepatkan di 4.000 bulan jadi mulai kaji sholat pagi buka puasa sholat isat tanahun penajian dan ada pertandingan kultus kalau ada mahasiswa penajian harus berani untuk karena setiap hari saya kasih hadiah tiga pemenang akan saya kasih hadiah dan saya kasih setidak mengikuti lampu menaji jadi jadi satu hari tiga kali Al-Quran ditambahkan semuanya tiga kali maka saya katakan lampu mengaji 99 99 saya ambil karena nama Allah yang saya pakai pengundingan 99 kalau kita menaji sudah pasti mendapat ibadah dari Tuhan di belakangnya ada out kam tadi ada out kam yaitu toleransi beragama karena nanti yang akan menyajikan rapanannya adalah agama lain saya lipatkan kebersamaan tiga umat beragama dan disinilah orang misalnya contoh BDK itu di lampu sangat kuat biar orang tahu Pancasila itu kuat di lampu nah nanti kita saya sudah bersama Pak Gubernur Tandil Berkenan Agama Kepala Muki Kepala NU Kepala Muhammadiyah baik Provinsi maupun Kota itu Pak Wali Kota Pak Kapolres semua saya ikatkan pesantren untuk setiap hari mengaji di Alipura bergantian di dalam orang kalau ada perempuan maupun silahkan wanita maupun silahkan gabung di sana sebanyak setiap hari minimal di dalam orang dan tiga kali Al-Quran di tamatkan dalam semak 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 Al-Quran tiga kali ditamankan tiga kali 30 hari bisa 99 kali yang menamatkan Al-Quran di Dua Ramadan ini nah ini kemarin saya buat dan nanti yang satu saya dapat di kolder bersama dari pemerintah tiga satu tiga dua itu NU itu memadil mui baik ketiga satu dan ketiga dua nanti saya ikut dapat kembali untuk melaksanakan lampu mengaji 99 yang akan datang saya buat ini nah itu salah satu mengatakan apa itu kan antaman kebangsaan saya akan lihat bahwa Indonesia ini kan bukan satu obama saya dan juga bukan satu suku di lampu ini ada 11 suku di lampu ini nah jadi kata contoh lampu ini ini inilah Pancasila bisa baik di lampu inilah dunia kumarika bisa baik di lampu nah itu salah satu saya membuat bagaimana lampu ini tidak kuras kebangsaannya luntur kebangsaannya luntur terhadap kearifan rukannya tidak dengan cara itu saya buat maka banyak konflik-konflik saya selesaikan konflik pertanaman saya selesaikan aspirasi anggota masyarakat yang bisa bertemu kapolres susah ketemu kapolsek apalagi ketemu kapolga saya buka satu hari lalu satu minggu yang namanya kantor di luar yang kantor di tenda itu saya buka semua masyarakat boleh menyampaikan permasalahan terutama ketidakadilan kepolisian terutama polisi yang suka publik polisi yang suka merasak di tenda itu kepada saya adik sehingga sebagai saya saya buat 11 nafobat bukan hanya orang dari luar di tubuh saya pun saya berkuti siapa anggota bisa nangkap anggota siapa anggota bisa nangkap anggota saya kasih ke dia bahkan kalau baik lagi nasinya saya naikkan mantapnya saya buat itu Apabila kau bisa menanggap kemana sendiri, saya kasih hati Bagi itu masyarakat, kalau bisa nanggap panggota polisi, saya kasih hati Kalau tidak SDS, silakan saya kasih hati Mau nomor handphone ini, catat saja 0811 SDS saya Sudah? Ya sudah itu Jawabnya sudah-sudah 0811 90 Dua tiga Lima lima Handphone saya hanya satu saja Tidak ada handphone cacangan Sudah satu itu dia handphone saya, kalau bukan handphone itu pasti dapat di jenung Handphone yang terkas, handphone saya tidak dipegang saya dengan maju jalan Tidak ada Emang hanya satu itu ada handphone Ya Kalau Kalau dia juga bisa melakukan 2 jam di jenung Saya sudah tidak membaca handphone karena handphone ini juga berada sama anggota Tapi nanti pada saat saya berikan, saya juga juga bisa berpikas Jadi handphone tersebut dibegang oleh anggota siapa saja yang ini dipegang Karena di situ juga tidak ada yang macam-macam Nah itu handphone, tolong handphone saja beritahu gitu Jadi Pak Dekor, saya hanya tidak usah pakai slide video Pak Dekor Saya sampaikan fakta 2 fakta Salah satu, fakta senangkoba Salah satu, menginginkan pluralisme Kebersamaan, saya buat nanti menaji bersama-sama Dengan kekeribatan agama lain untuk membantu kita Insukseskan pengajian kita ini Kemudian ke depan, saya ingin membuat sargas RKT Menurut saya buat dari setelah lebaran Nah program-program yang lain, menurut saya Itulah ancaman kebangsaan Kalau globalisasi itu, ada yang positif, ada yang negatif Dan bagaimana kita menghadapi Kalau kita kuat, selesai globalisasi Yang positif, pasti kita dapat Yang negatif, kita dapat, tapi kita tinggalkan Saya kira ini saja Pak Rekor Saya sampaikan kepada adik-adik ini Ini kenyataan 8 tahun saja Saya tadi sudah sampaikan narkoba Indonesia ini Lampung nomor 6 dan masih 10 besar Kemudian narkoba ini bisa mencapai 400 triliun 1 tahun Namun, kita pandangkan api beli orang Lampung Hanya 3,5 triliun Jadi kalau mulai narkoba 3 hari Itu api beli orang Lampung Nah, orang meninggal narkoba 50 orang 1 hari Tapi mendatang narkoba 100 orang Jangan coba-coba Kita ingin menjadi perhatian kita Mungkin itu, saya terima kasih Kalau ada yang bertanya, juga boleh? Kalau kita tanya, saya tinggal lebih lama Kita kasih tulis saja Tulisannya ini untuk tanya-tanya Tanya-tanya Tanya-tanya, berapa jawabannya? Tanya-tanya Boleh, saya mau tanya, silakan Terima kasih Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, saya ingin menyampaikan Kepada Bapak Budi Kedirci Terangkul Doktor Lutegi S.N.M.M.A. Baik, Pada nomor saya, Amrion Vanilla Dari Fakultas Tantuk GF Dukung Kalau mau sampai pagi, tidak apa-apa lagi Itu, Pak Rektor, terima kasih Kami sekerja cukup Ada 1 juta pun tidak Maksudnya, Kepala Bapak Budi Kedirci Terangkul Kepala Bapak Budi Kedirci Terangkul Kepala Bapak Budi Kedirci Terangkul